Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman apabila anda punya masalah tentang pembersihan pada motor Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membersihkan motor dengan sangat mudah dan sangat tidak sulit sekali guys Oke yang pertama kita lakukan kita hanya menyediakan barang-barang yang ada di dapur Hanya sunlake dan pepsoden serta ini ada minyak goreng yang kemudian bisa kita ramu Oke guys sebelum kita melakukan proses peramuan Oke kita lakukan pencampuran dulu yaitu menggunakan odol Odol ini kita gunakan sebagai alat untuk membantu mengikis pada suatu barang yang sifatnya kotor dan sangat sulit sekali untuk dihilangkan Dan ini sebagai sunlake nya sebagai tambahan agar bisa semakin oke dan semakin joss guys ya Kemudian tak lupa lagi kita menggunakan minyak goreng yang kita campur dengan ukuran yang secukupnya saja Tanpa menggunakan ukuran yang sangat signifikan atau terlalu detail guys ya Oke yang pertama kita lakukan kita hanya akan mengaduk-aduk guys Kemudian sebelum kita aduk-aduk kita pandang dulu atau diperkirakan dulu ukurannya sangat pas kira-kira guys ya Kemudian kita lakukan pengocokan seperti ini Nah ini kita kocok-kocok sampai larut guys ya Nah sehingga nanti akan lebih mudah kita membersihkannya Anda bisa lihat sendiri guys Ini sangat bagus sekali Dengan adukan-adukan yang rata begitu guys Setelah kita melakukan proses seperti ini Dan kita aduk sampai rata begini Sampai terlihat buih-buih seperti yang ada di laut guys ya Kemudian kita akan melakukan pembersihan anu kita agar menjadi lebih pinclong dan dengan usia yang sangat tahan lama guys Oke guys yang maksud disini tahan lama Yaitu ketika kita membersihkan sehingga motor kita juga akan selalu awet ya Karena kita akan melakukan perawatan guys Oke guys kemudian kita akan melakukan pempraktekannya saja agar lebih cepat dan mudah guys Sebelum kita melakukan proses pempraktekan yaitu agar motor sepeda motor kita kinclong Kita hanya menyediakan busa seperti ini Busa apa saja atau spong yang kita bisa beli di toko-toko guys ya Ini alat ini nanti akan kita gunakan sebagai alat penggosok-gosok guys Oke guys kita akan melakukan uji coba pempraktekannya saja guys Oke setelah kita melakukan proses pencampuran Kita hanya melakukan saja praktek yang sangat sederhana Yaitu kita akan mengoles-ngoleskan pada motor ini Sehingga akan kelihatan lebih bersih dan lebih cantik guys Anda bisa lihat sendiri Setelah kita melakukan proses pembersihan menggunakan ramuan tadi guys Anda bisa lihat sendiri guys ya Ini akan lebih kinclong daripada yang sebelah sini ya Ini kotor sekali Kalau kita menggunakan ramuan ini bisa sangat kinclong sekali guys Nah ini guys Dan kita akan melakukan saja guys oke guys setelah kita melakukan proses pemraktekan anda bisa bandingkan sendiri yang sudah kami bersihkan dengan yang sebelum kami bersihkan dan ini sangat kotor sekali dengan perbandingan yang sangat signifikan oke teman-teman sebelum kita berlanjut lagi dengan mengkosok-kosokkan yang lain silahkan like komen dan subscribe-nya ya guys agar konten kami terus bisa berkembang guys anda bisa lihat sendiri dari yang begini warna busuk yang sebelahnya sekarang kita bisa lihat lagi untuk yang sebelumnya sudah begitu ginclong padahal kita menggunakan bahan-bahan yang sangat seterhana sekali oke guys terima kasih apabila anda menyukai konten ini silahkan like, comment dan subscribe dan ini anda bisa lihat sendiri hasilnya silahkan mencoba terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati